Halo guys, Nimo disini. Kali ini gue akan membahas produksi anime One Piece yang akan dihentikan. Nah guys, jadi baru-baru ini ada kabar buruk dari anime tercinta kita, yaitu One Piece. Dan kabar buruknya adalah One Piece akan hiatus cukup lama, yaitu sekitar 6 bulan. Yang berarti akan dimulai lagi pada bulan April 2025. Toy Animation sebagai rumah produksi dari anime One Piece mengatakan alasan dibalik keputusan hiatus ini karena mereka membutuhkan masa pengisian ulang dan demi menghasilkan karya dengan kualitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Dan menurut Toy Animation juga sangat sulit bagi staff untuk menayangkan One Piece setiap minggunya dengan kualitas film. Terlebih jarak mangat dan animenya sekarang juga sudah terlalu dekat. Dan sebagai gantinya pihak Toy Animation akan merimake ulang sebagian Arc Fishman Island. Yang jelas visualnya lebih bagus dan modern lagi, bisa kalian lihat di gambar-gambar ini perbedaannya. Ya dan menurut gue emang masuk akal juga alasan dibalik hiatusnya One Piece ini. Akhir-akhir ini, Toy memberikan animasi yang benar-benar gila, yang bahkan setara dengan movie. Dan untuk pembuatan anime dengan visual seperti ini butuh waktu yang sangat lama, tapi Toy harus membuatnya dalam satu minggu saja. Tentu saja tuntutan ini sangatlah gila, dan kalau mereka menurunkan kualitas animasinya jelas akan membuat para fans kecewa. Dan mereka lebih memelih keputusan hiatus, apalagi di Arc Arcade ini ditampilkan pertarungan gila antara Yonko Luffy versus para Gorosei. Yang jelas visualnya harus lebih bagus lagi. Dan alasan lainnya kenapa anime One Piece hiatus seperti yang gue bilang tadi, jarak anime kemangannya terlalu dekat. Bahkan akhir-akhir ini, Toy membuat satu episode saja hanya setengah chapter yang Oda buat, untuk menjaga jarak. Ditambah Oda yang sering libur, membuat Toy semakin susah menjaga jarak manga dan animenya. Plus, Oda sekarang juga sedang berfokus ke proyek One Piece Live Action Season 2, yang dimana produksi live action ini diawasi langsung oleh Oda, yang jelas membuat manga One Piece akan sering libur juga. Ya memang gue akuin hiatus 6 bulan itu lama, tapi dengan beberapa alasan yang gue jelaskan tadi, membuat gue sendiri berfikir 6 bulan tidaklah terlalu lama. Kita juga sebagai fans harus mewajarkan hal tersebut, agar Oda maupun pihak Toy bisa semaksimal mungkin memproduksi manga dan anime One Piece. Karena kalau Oda sakit, jelas manga One Piece akan sering libur. Dan kalau Toy menurunkan kualitas akan membuat kita kurang puas, kita doakan saja yang terbaik untuk Oda dan Stab Toy Animation, agar bisa selalu memberikan yang terbaik untuk manga maupun anime tercinta kita ini. Hmm, tanggapan kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!